Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nugraha Pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi seputar berita terkini yaitu Ancaman gempa megatras untuk wilayah Ibu Kota Indonesia dan sekitarnya Jadi megatras ini merupakan pertemuan antar lempeng yang menyebabkan gempa Dan magnitudenya itu berkisar 8,7 hingga 9 skala Richter Ini sangat berbahaya sekali, bahkan kemarinnya sudah terjadi saja Dengan magnituden 6,6 untuk daerah Serang, Banten dan sekitarnya saja Sudah banyak bangunan yang hancur Apalagi ini gempa hingga 8,7 hingga 9 skala Richter Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kerusakan yang akan terjadi nantinya Dan disini banyak sekali balasan dari para netizen tentang megatras ini Sehingga topiknya ini trending Salah satunya ada yang bilang megatras itu kekuatannya tersimpan dari gempa kemarin Jadi memang karena akhir-akhir ini gunung merapi Indonesia sangat aktif ya Terbukti dari letusan sebelumnya yaitu ada letusan Semeru Ada juga erupsi dari gunung merapi dan gunung-gunung lainnya Jadi menandakan lempeng sirko-mediteran dan pasifik ini sedang aktif yang mengelilingi Indonesia Jadi kita perlu bersiaga walaupun masih dalam keadaan aman Kita harus menyiapkan daerah yang free dari bangunan atau terbebas dari bangunan Untuk menyelamatkan diri kita Hal terpenting dari sebuah gempa adalah Bagaimana kita tidak tertimpa sebuah bangunan yang menyebabkan kematian Dan ini banyak sekali berita Tentang lancaman gempa 8.7 Magmi Tudo Ada juga yang membalas postingan kenapa yang sering terbangun Terus baca-baca berita Munculnya megatras pula Tidak bisa bangun tidur kan Ada juga yang memposting Bukan gempa kebanten Ancaman selungguhnya megatras Selat Sunda Magmi Tudo 8.7 Jadi biasanya sih berrentetan ya Apabila satu sudah meletus Atau sudah gempa Daerah sekitarnya juga akan mengikuti Namun kita berdoa saja yang terbaik Semoga gempa megatras ini tidak terjadi Apabila terjadi pun tidak parah keadaannya Ini ada juga yang memposting berita Ternyata gempa bangun tidur 6.6 itu berpusat di Banten Yang kemarin itu Viral di TV Dan ada juga kepala BNBB Respon adanya potensi gempa megatras Ada juga yang membalas Yang berani iseng cuma megatras Ada juga yang membalas Karena the sea mountain eruption Was very rare recording The geologis I am just questioning Whether correlation with megatras Jadi, ini gambaran ketika lempengnya itu saling bertemuan dan patah lempengnya Lalu menyebabkan gempa dan bisa juga menyebabkan tsunami Karena ketika lempeng itu patah, air laut itu akan masuk ke dalam cekungan lempeng itu Dan karena di dalam lempeng itu sangat panas, meningkatkan tekanan dari air itu Dan akan jadi tsunami, seperti di gambarannya Dan semoga hal terburuk itu tidak terjadi ya Dan apabila skala tektrinya sudah tinggi, bahkan hampir 9 tadi Tentu saja tsunami itu akan sangat tinggi ya kelombangnya Bisa mencapai 20 meter Mengingat tinggi kelapa itu paling tinggi hingga 30 meter Namun tidak mungkin kita menyelamatkan diri dengan hanya naik bawan kelapa Tidak cukup ya Dan itu saja yang ingin saya sampaikan seputar berita megatrust ini Semoga tidak terjadi di Indonesia Semoga aman-aman saja Apabila ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan Silahkan tulis di kolom komentar Apabila ingin mengikuti video selanjutnya silahkan like, komen, dan subscribe Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh